Intro Institusi Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah, Palembang kembali meluluskan sebanyak 422 mahasiswa di acara wisuda yang digelar di Hotel Windam, Palembang pada Rabu pagi 25 November 2023. 422 mahasiswa dan mahasiswi yang wisuda hari ini merupakan program studi pendidikan profesi NERS, program studi ilmu keperawatan, program studi S1GZ, program studi Div Teknologi Laboratorium Medis, program studi Diplomatika Kebidanan, program studi Diplomatika Fisioterapi, program studi Diplomatika Keperawatan, dan program studi Diplomatika Kesehatan Lingkungan. Rektor IKES Muhammadiyah, Palembang, Heri Satriadi, CPMKES, mengatakan profesi wisuda dan pelantikan merupakan sebuah tanda berakhirnya mahasiswa menyelesaikan segala kewajiban sebagai mahasiswa. Hari ini juga merupakan langkah awal untuk memulai kehidupan baru sesuai dengan visi dan misi individu masing-masing, dan tentu Heri Satriadi juga menitipkan visi-misi institusi, yaitu selalu mengedepankan kemaslahatan umat. Ia menambahkan bahwa para wisudawan semua harus percaya diri bahwa mampu melakukan peran sebagai tenaga kesehatan yang islami, berkemajuan, dan inovatif dalam upaya bersama-sama mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga terwujud komunitas masyarakat yang sehat dan bermartabat. Dari berapa perodi dan fakultas Pak? Ini fakultas kita ada dua, yaitu fakultas kesehatan, kemudian fakultas sain dan teknologi. Sekarang ini kan ada berapa perodi itu? Lapan ya, lapan perodi yang lebih suka. Total perodi kita ada dua belas. Ini Pak, mahasiswa yang disudani, pembekalan apa saja yang diberikan dari kampus ini Pak? Kalau pembekalan tentu saja dari tahapan awal masuk kita perkenalkan dengan sistem pendidikan tinggi baik secara nasional wabungan sistem pendidikan tinggi yang diprogram oleh Muhammadiyah. Kemudian dalam tataran tahapan perencanaan, kemudian ada implementasi. Dalam implementasi itu ada teori, kemudian ada praktek, ada praktikum laboratorium, juga ada praktek lapangan. Itu kalau biasa di Universitas Utana MkKN, itu dalam aplikasinya. Harapannya untuk mahasiswa yang disudani? Tentu saja sudah dengan visi dan misi kita, mahasiswa harus selalu bermanfaat dimanapun mereka berada, khususnya dengan tengah-tengah masyarakat dalam rangka membantu untuk proses pengembangan, proses peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kita tahu, sisi itu masih cukup perlu. Sementara itu, Devita Pratiwi, salah satu mahasiswi yang diwisuda dari program studi Sarjana Keperawatan, merasa bangga dan senang bisa berkuliah dan merimbah ilmu di Kampus IKES Muhammadiyah, Palembang. Devita berterima kasih kepada dosen yang telah membantunya dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Putri dari Bapak Adi Susanti, IPK 3,80, Keperawatan, IPK 3,80, Keperawatan. Putri dari Bapak Adi Susanti, IPK 3,80, Keperawatan. Putri dari Bapak Adi Susanti, IPK 3,80, Keperawatan, IPK 3,80, Keperawatan. Terus, tamu dosen sesen di sini, Alhamdulillah, sangat amat membantu. Apalagi di saat skipsian, pembimbing saya terutama, sangat amat membantu. Itu sangat mendorong, memberi saya motivasi. Kita lulus dengan pujian ya? Iya, Alhamdulillah. Berapa ini? Mungkin ada harapan ke depan? Harapannya sih, karena ini nanti Muhammadiyah mau ada pampus baru. Semoga makin maju, makin banyak fakultas lainnya. Serjana Keperawatan, putri dari Bapak Adi Susanti, IPK 3,82, Predikan Tuhan Ujian. Terima kasih.